Ini adalah Masjid Al-Ghamamah. Dahulu, tempat ini adalah tanah lapang yang sangat luas. Tidak ada bangunan di atasnya. Dahulu dikenal dengan nama Masjid Al-Musallah. Karena tempat ini adalah tempat di mana Nabi SAW mengumpulkan penduduk Madinah, para sahabat untuk melaksanakan sholat Eid, Eidul Fitri, ataupun Eidul Adha, dan juga melaksanakan sholat istisqa di dalamnya. Sebahagian ahli sejarah juga mengatakan bahwa tempat ini adalah batas pasar penduduk Madinah pada saat itu. Suatu ketika mereka mendapatkan musim kemarau yang sangat panjang. Semuanya membutuhkan air, hewan, tumbuhan, apalagi dengan manusia. Semuanya membutuhkan air pada saat itu. Maka Nabi SAW keluar melaksanakan sholat istisqa untuk meminta hujan kepada Allah SWT. Lalu Allah SWT mengutus sekumpulan awan untuk melindungi Nabi SAW dari sinar atau panasnya sinar matahari pada saat itu. Lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT dan kemudian atas izin dari Allah awan tersebut menurunkan hujan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu. Dari sinilah kemudian dikenal masjid tersebut dengan nama masjid Al-Ghomamah. Al-Ghomamah artinya adalah sekumpulan awan. Masjid ini dahulunya adalah tanah lapang yang sangat luas. Lalu kemudian di zaman kekholifaan atau kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz mulailah dibangun-bangunan di atas tanah lapang tersebut. Sehingga terbentuklah satu masjid dan terjadi perubahan dan renovasi terhadap masjid tersebut. Hingga akhirnya kita bisa melihatnya dalam kondisi seperti ini. Inilah masjid Al-Ghomamah, masjid sekumpulan awan atau dahulu dikenal dengan nama Masjid Al-Musallah. Namun tidak ada keutamaan khusus untuk kemudian kita melaksanakan sholat di dalamnya. Kecuali dia seperti masjid-masjid pada umumnya. Namun dia menyimpan sejarah yaitu tempat di mana Nabi SAW melaksanakan sholat idul fitri ataupun idul adha ataupun sholat istisqa.